Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wal'khusratu lil'asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali Ini adalah satu kenikmatan yang perlu kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan Dengan judul Doa mustajab sesuai sunnah Penutup kejelekan Pembuka jalan kebaikan Seseorang di kalah hidupnya tentu pernah melakukan suatu kesalahan Bahkan dosa di masa yang lalu Jika seseorang mengalami hal yang semacam itu Maka Perbanyaklah doa Yang mustajab sesuai dengan sunnah Nabi Agar kita Tertutup kejelekan-kejelekan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang Orang yang selalu berdikir kepada Allah Memohon ampun kepada Allah Banyak berdoa kepada Allah Insya Allah kejelekannya akan ditutupi dengan Berbagai macam kebaikan dari Allah SWT Ada satu amalan yang sungguh luar biasa Yang sering dilakukan oleh Rasulullah Dan diajarkan kepada istrinya Sayyidah Aisah Dan Kita perlu mencontoh apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah Untuk kita amalkan Karena manusia Tidak lepas dari salah dan dosa Hal ini telah disampaikan Ruahu Imam Muslim Ini satu hadis yang Sohih yang Diriwayatkan dari Imam Muslim Ada pun artinya Dari Aisah Radhiallahu anha Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W. Membaca doa Allahumma inni A'udhubika Ming syarima amiltu Wasyarima lam amal Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya saya berlindung Diri Kepadamu Dari Kejelekan Yang telah saya kerjakan Dan yang belum saya kerjakan Jadi Intinya adalah Memohon Supaya kita ini terlindung Dari Kejelekan Yang lalu Dan mohon Dimaafkan Kepada Allah Dan yang akan datang Kita tidak berbuat lagi Kejelekan Yang sudah kita lakukan Dan tidak mengulang lagi Kejelekan Yang sudah kita lakukan Dan insya Allah Orang yang demikian ini Jika Perbuatan Kejeleknya Maksiatnya Dihentikan Kemudian diganti dengan Beramal yang baik Maka doanya Insya Allah Akan mudah terkabulkan Kami ulang lagi doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni A'udhubika Ming Sarrima Amiltu Wasarrima Lam A'mal Ini doa Tidak sembarangan Karena berasal dari Rasulullah Kami ulang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni A'udhubika Ming Sarrima Amiltu Wasarrima Lam A'mal Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya Saya berlindung Diri Kepadamu Dari Kejelekan Yang telah Saya kerjakan Dan yang Belum Saya Kerjakan Kalau ada Kejelekan Yang Belum kita kerjakan Agar kita Dibiming oleh Allah Melakukan Amal Amal Atau perbuatan Perbuatan yang baik Yang diridui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudah Dan maafatnya Ada kesalahan Atau kekhilapan Yang kami sengaja Atau tidak Kami mohon maaf Yang Setulus-tulusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh